Pemirsa diduga panik setelah menabrak pengendara sepeda dan satu motor. Mobil yang dikemudikan pria parubaya melaju tak terkendali, menabrak sembilan motor lain yang tengah melaju di depannya. Akibatnya sebelas orang pengendara motor dan penumpangnya terluka dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan ini terekam video amatir terjadi di Jalan Merisi, Kepahuan Kasih, Bantul, Yogyakarta. Dari rekaman terlihat sejumlah pengendara motor tergeletak beberapa di antaranya dievakuasi petugas dan warga keambulan. Kecelakaan ini melibatkan satu mobil, sepuluh motor, dan satu pengendara sepeda. Saksi menyebut kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah utara ke selatan menabrak satu pengendara sepeda dan satu motor dari arah berlawanan. Pengemudi yang panik banting setir melaju tak terkendali hingga menabrak sembilan motor lainnya. Mobil baru berhenti setelah menabrak motor ke sepuluh hingga mengalami rusak berat dan hancur. Kecelakaan ini menyebabkan sebelas orang mengalami luka-luka dievakuasi kedua rumah sakit. Polisi yang datang langsung mengamankan pengemudi mobil ke Mapores Bantul untuk pemeriksaan lebih lanjut serta melakukan olah TKP dan mendata para korban. Mobil berio putih berjalan dari arah utara menuju ke selatan menabrak yaitu satu buah sepeda kayu dan satu buah sepeda motor. Namun karena panik dia berbelok ke kanan menabrak dua sepeda motor dari arah berlawanan arah berbalik lagi ke jalurnya sebelah kiri menabrak kurang lebih sepuluh sepeda motor dan satu sepeda kayu. Kecelakaan peruntut ini sempat menjadi tontonan warga sekitar yang mendatangi lokasi. Dari Bantul Yogyakarta, Trisna Purwoko, melaporkan.